hai semuanya assalamualaikum welcome back to saya pu channel Elvira macijawa aduh teman-teman maaf ya suaranya agak serak-serak becek gini hari ini aku mau ngajak kalian semua ikutin aku ke acara kondangan acara nikahan gitu teman-teman jadi kalian tuh bisa tahu nanti perbedaannya jadi kalian nanti bisa tahu perbedaannya gimana acara pernikahan yang ada di Jawa ataupun di daerah-daerah lain sama di Papua tuh kayak gimana apakah sama apa enggak gitu ya teman-teman stay tune terus di video aku jangan lupa di subscribe like comment and share jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku stay tune terus di video aku simak terus ya langsung aja kita ke videonya kita udah on the way mau ke gedungnya gitu teman-teman lebih tepatnya apa ya ke tempat resepsi pernikahan ya jadi tuh di PTC gitu namanya yuk langsung aja kita kesana sama Haira sama Hafiz sama Pace nih aku udah nyampe di tempat acara resepsi pernikahannya ya teman-teman jadi tuh tempat resepsinya tuh ada di PTC gitu namanya jadi dari rumah itu nggak terlalu jauh mungkin sekitar 10 menit aja terus kita lihat keunikan apa yang ada di pesta pernikahan kali ini ya teman-teman kebetulan beliau nya yang punya acara ini adalah tetangga aku dan kebetulan beliau nya adalah Pak RT gitu teman-teman di perumahan yang aku tinggali gitu teman-temannya ini aku udah nyampe terus langsung aja kita isi buku tamu sambil masukin amplop gitu ya biasalah seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya kebetulan beliau nya ini asli orang Papua yaitu teman-teman yang yaitu tuh orang asli biak jadi akan ada keunikan tersendiri di pernikahan ini stay tune terus di video aku jangan lupa di subscribe like comment and share jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku subscribe-nya jangan lupa ya teman-teman aku tunggu seperti biasa setelah mengisi buku tamu kita dikasih snack gitu teman-teman di depan terus barusan masuk kita udah disambut sama pagar ayunya dan ternyata pagar ayunya adalah tetanggaku juga ya teman-teman anak dari tetangga gitu teman-teman jadi kita kenal terus di depan juga kita udah disambut dengan foto gratis gitu atau untuk souvenir sebagai tamu gitu ya teman-teman jadi kita dipersilahkan untuk foto bergiliran gantian gitu supaya bisa jadi kenang-kenangan atau jadi souvenir dari pernikahan ini ini dia langsung aja aku sama anakku berfoto gitu teman-teman karena anakku yang laki-laki nggak mau diajak foto jadi aku berdua aja sama haira telah berfoto sama anakku haira syukurnya kami dapat momen penting banget ini teman-teman ternyata pengantinnya barusan datang terus langsung berfoto di tempat yang kita berfoto tadi ya teman-teman jadi mempelai pengantin berfoto mengabadikan mempelai pengantin yang cantik dan tampan ini ya teman-teman semoga berbahagia untuk mempelai pengantin kakak Yuli dan kakak Sepi ya semoga berbahagia sampai akhir haira ini dia teman-teman masih di suasana foto-foto pengantinnya itu di belakang aku teman-teman mempelai kelihatan bahagia banget berfoto dan mengabadikan momen pada saat pernikahan ya teman-teman oke next ini suasana di dalam aula acara gitu teman-teman jadi tuh ini dia dekorasinya cantik banget mewah banget ya teman-teman kebetulan ini pernikahan yang bergaya modern gitu ya teman-teman ini dia persiapan dari orang tua mempelai untuk masuk ke aula acara gitu teman-teman yang berbeda sedikit dari acara pernikahan yang ada mungkin di luar daerah di Jawa gitu mungkin ini ya teman-teman disini itu acaranya masih pakai kursi-kursi gitu teman-teman jadi mungkin jenis acaranya namanya apa sih seat party gitu nggak sih seat itu duduk party itu pesta gitu ya kurang lebihnya maaf kalau saya agak sotoy alias sok tau ya teman-teman karena beberapa acara pesta pernikahan di Jawa yang pernah aku kunjungi gitu teman-teman itu kebanyakan itu acaranya itu kebanyakan udah standing party gitu teman-teman jadi itu tamu-tamu nggak pada duduk tamu-tamu datang cuma selama dengan pengantin kemudian langsung makan selesai makan ya sudah langsung pulang gitu aja kan atau mungkin langsung berfoto dengan para pengantin ya kurang lebihnya seperti itu kalau memang memang ada yang salah atau kurang bisa ditambahkan di kolom komentar nantinya ya teman-teman semua ini dia prosesi orang tua pengantin orang tua mempelai masuk ke aula ikut bahagia dengan acara pernikahan ini ya teman-teman seneng lihatnya gitu mempelai itu kelihatan bahagia banget ini prosesnya acara baru dimulai jadi kita akan melihat orang tua pengantin akan masuk ke aula acara atau ke atas pelaminan lalu disusul dengan mempelai pengantin juga naik ke pelaminan dan berikut ini adalah acaranya yuk simak terus di video aku ini jangan kemana-mana ya teman-teman simak terus sampai selesai semoga menambah pengetahuan semoga menghibur kalian dan jangan lupa subscribe-nya yang banyak banget ya teman-teman makasih semua untuk support channel ini dan ini teman-teman ini tadi foto yang aku photoshopkan aku tadi udah jadi nah ini dia prosesinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu pengantin juga masuk ke aula dan juga menuju ke pelaminan ini dia mempelai pengantinnya cantik dan tampan banget ya teman-teman semoga mereka berbahagia sampai kakek nenek dan juga dikaruniai anak-anak yang sehat-sehat dan lucu-lucu ya amin ini dia beberapa momen di pernikahan yang aku abadikan ya teman-teman yaitu prosesi potong kue dan menyuapi kue pernikahan ke pasangan dan juga orang tua mempelai sebenarnya ini prosesi pernikahan yang sudah modern ya teman-teman lain kali aku bakal ngajak kalian ke prosesi pernikahan adat Papua yang benar-benar tradisional ya teman-teman stay tune terus supaya tahu video-video terbaru aku nantinya itu dia teman-teman prosesi potong kue pernikahan dari mempelai pengantin aku kasih cuplikan-cuplikannya aja langsung aja kita ke keunikan pernikahan ini ya teman-teman untuk kesan-kesan dari acara pernikahan ini teman-teman dekornya itu cantik banget bunga jalannya itu benar-benar beautiful benar-benar keren mantap terus suasananya hangat dan juga meriah banget gitu teman-teman dan acara-acara prosesinya juga rapi dan juga pokoknya keren banget lah pokoknya ya di acara ini menurut aku untuk desainnya dan juga tipe acaranya itu udah bagus banget itu dia prosesi pengantin menyuapi kue pengantin ke orang tua dan juga ucapan terima kasih bagi mempelai pengantin kepada orang tuanya ini dia pernikahan unik yang aku sebut di judul vlog aku kali ini teman-teman karena hanya di Papua kalian akan menemukan di acara resepsi itu ada hidangan menu makanan papeda Papua teman-teman itu dia ada papeda ada ikan kuah kuning ada keladi juga teman-teman ada hidangan khas Papua seperti yang aku bikin di vlog sebelum aku membuat papeda Papua itu teman-teman nah papedanya ada muncul juga di acara pernikahan ini teman-teman bukankah di daerah-daerah lain tak ada yang menyamai selain yang ada di Papua betul tidak teman-teman itu dia keunikan dari pesta pernikahan yang ada di Papua ya teman-teman kalian akan menemukan menu makanan yaitu papeda Papua tapi teman-teman selain papeda Papua ada juga menu-menu yang lain yang disediakan oleh mempelai pengantin ya teman-teman kebetulan aku makannya nasi rendang sama capcai gitu teman-teman pokoknya tuh cateringnya juga the best makanannya tuh enak-enak ada bermacam-macam ada bakso juga pokoknya enak-enak mantap lah pokoknya tuh anakku di sebelah sampai ngantuk-ngantuk nungguin acaranya selesai ya teman-teman setelah ini aku bakal nunjukin ada menu-menu makanan yang lainnya terus lanjut aku salaman dengan mempelai pengantin terus ada keseruan-keseruan yang lainnya jadi stay tune terus di video aku ya ini cuplikan-cuplikan sedikit menu lainnya teman-teman ada rendang dan sebagainya terus juga ada bakso next ini aku mau naik ke Palamina untuk mengucapin selamat buat pengantin dan juga keluarga yang berbahagia selamat menikmati ini dia Pak RT dan Bu RT semoga berbahagia selalu thanks for watching this video semoga menyubur kalian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, comment, and share jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan berhasil makasih semua jangan bosan nungguin video terbaru see you on my next vlog bye-bye masu masu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih